Baik selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya akan bicara tentang Proses pengusulan pangkat dan pejabatannya Jadi ini masalah klasik ya Dan masalah sejak mesin uap lah gitu ya Sejak zaman mesin uap itu ada ini sudah muncul gitu Khususnya di dunia akademik di Indonesia Masalahnya itu sebenarnya sederhana Setiap proses itu tidak bisa diikuti secara transparan Jadi itu adalah masalah utamanya Baik di tingkat kampus maupun kemudian di tingkat dikti Nah namun demikian proses itu Diperbaiki terus menerus ya Sampai pada akhirnya Di tahun terakhir itu di tahun 2022 mungkin ya Menuju 2023 mungkin itu Sistem PAK atau sistem PAK itu singkatan dari Pengusulan angka kredit Penilaian angka kredit ya PAK Jadi sistem PAK dikti itu sudah sangat stabil Sampai akhirnya Sampai akhirnya Proses itu kemudian bisa Membuat Membuat proses penilaian di tingkat dikti ya Di Jakarta itu menjadi lebih transparan Walaupun Pasti masih ada banyak kekurangan ya Salah satunya yang menjadi kekurangan itu adalah Komentar Komentar itu tidak pernah masuk Langsung ke akun pengusul Itu setidaknya yang saya alami Dan Beberapa kawan Yang saya sebut kawan itu ya banyak Beberapa itu banyak Ya barang 20 orang lah ya Yang proses pengusulan jabatannya itu Barengan Di Tahun 2022 dan 2023 Nah kami merasa Bahwa memang catatan itu tidak pernah ada yang langsung masuk ke Akun PAK Dari pengusul Ya jadi kalau mau flashback sedikit Sistem PAK itu Loginnya Ada login Pribadi ya Pengusulnya itu login Kemudian ada login admin Ya admin kampus Rasanya hanya dua itu Jadi admin kampus itu hanya Satu level kalau tidak salah Setelah itu ya admin dikti tentunya ya Nah sistem PAK itu Daring sifatnya Pihak-pihak tadi itu bisa login Bisa memantau Termasuk juga Login reviewer ya Atau tim penilai itu juga ada Nah masalahnya adalah Apapun yang diketik oleh tim reviewer Sebagai Catatan terhadap karya kita Khususnya untuk yang bermasalah ya Catatannya apa ya Itu tidak Tidak muncul di Layar PAK Pengusul Ya dengan login pengusul Itu tidak ada Nah transparannya menurut saya Transparansinya itu yang kurang tinggal disitu Pada waktu itu Pada waktu Periode 2022 sampai 2023 Itu sering Menjadikan pengusul itu frustrasi gitu Ketika mendapat catatan Dapatnya dari Kampus ya Dari rektorat Kenapa? Karena loginnya yang Megang login kampus Yang pegang pasti Staff di rektorat Kemudian ketika kita ingin bertanya Itu tidak pernah Bisa dijawab dengan memuaskan Kenapa? Karena kita bertanya bukan ke orangnya langsung Ya pengusul itu tidak bertanya langsung Ke orang yang memberi catatan ya Itu Itu yang sering membuat Frustrasi gitu ya Di samping itu upaya kampus itu juga Bervariasi antara yang hanya nerima Tanpa nanya sedikitpun Ada yang bertanya Menemukan jalan untuk bertanya Komentar itu maksudnya apa? Ada juga yang bisa begitu Ya Tapi tentunya tidak semuanya Ada juga yang hanya nerima catatan Yang sudah Diserahkan apa adanya ke pengusul Nah itu yang membuat Frustrasi gitu ya Nah itu pengalaman sampai tahun 2023 ya Itu yang saya alami sendiri Alhamdulillah Usulan saya ke Lektor kepala Dari lektor Usulan lektor kepala saya Disetujui tanpa ada catatan Apapun Tidak Tanpa catatan Jadi saya tidak mengalami Rasa frustrasi itu Alhamdulillah Saya tidak mengalami Tapi Banyak juga diantara teman saya Yang 20 orangan itu Yang menerima catatan Jadi prosesnya Menunggu pengusul Merespon terhadap catatan itu Jadi disubmit Ulang Eh Dilengkapi submissionnya Ditambahkan dengan data yang kurang Atau Submit ulang Dokumennya Nah itu Langkah-langkahnya Persis seperti kita Submit makalah ke jurnal ya Kurang lebih seperti itu Nah Nah itu Kejadian Tahun 2022 Sampai tahun 2023 Jadi itu nostalgia sedikit Nah Di tahun Di akhir tahun 2022 Muncullah Permenpan RB Nomor 1 tahun 2023 Jadi di akhir 2022 itu Desember sudah ada sinyal Kemudian di Januari 2023 Permenpan RB itu muncul Nah Ya ketika dipelajari Sebenarnya Permenpan RB itu Tidak Secara langsung Bisa diaplikasikan Untuk Sistem karir dosen Sebenarnya Karena sistem karir dosen itu PNS yang dosen Itu Eh dosen yang PNS Itu Punya Jenjang Yang berbeda Caranya juga beda Yang mana kemudian Itu diaplikasikan juga Untuk dosen yang non PNS Termasuk dosen PTS Nah oleh karena itu Konon Katanya ada pembahasan Lala Lili Begitu ya Kemudian ada penyesuaian Dan seterusnya Nah yang ditunggu oleh Para dosen Sekarang adalah Juknisnya Petunjuk teknisnya Persis seperti dulu Kita punya POPAK Tahun 2019 Kalau tidak salah Yang paling Baru Untuk generasi Aturan yang lama Nah Si POPAK Atau Juknis Itulah yang ditunggu Nah kemudian Kira-kira sebulan yang lalu Muncul Surat Edaran Yang Menyatakan Ada Aturan Peralihal Nah Nah disitulah Kemudian mulai Diberikan Mekanismenya Untuk pengusulan jabatan Yang baru Dengan sistem yang baru Berdasarkan Permenpan RP Nomor 1 Tahun 2023 Nah Kalau dilihat Sebenarnya Sejak awal Dikti itu Sudah berkeinginan Memberikan Kewenangan Yang lebih luas Kepada kampus Sebenarnya Untuk Memberikan Atau mengelola Karir dosen-dosennya Jadi itu prinsip pertama Yang terlihat Itu saya dapatkan Dari berbagai sosialisasi Yang diadakan oleh Dikti Jadi Dikti Banyak memberikan Tambahan Kewenangan Nah Kemudian Masing-masing Kampus Mestinya Kemudian Menafsirkan Begitu ya Menafsirkan Kewenangan Otonomi Kewenangan Itu seperti apa Tentunya Tetap harus Berinduk Kepada Aturan Induknya Dari Dikti Dikti Walaupun melepas Tapi Memberikan Beberapa Prinsip Prosesnya Kayak begini Ini minimum Yang harus dilakukan Kurang lebih seperti itu Nah cuman Yang Yang tidak Dirilis oleh Dikti Adalah Yang belum Dirilis secara Teknis Adalah Formuler-formuler Yang Dibutuhkan Ya baik Untuk Dosen yang PNS Maka yang Non-PNS Itu memang Tidak Dirilis Apa namanya Formuler-formuler Nah Namun Dikti Dikti Juga Sudah Lebih Awal Punya Aplikasi Baru Namanya Sister BKD Slash Sister BKD Itu Beban Kerja Dosen Keris Miring Sister Sister Itu Ada Nama Alias Silahkan Anda Mau Nyebut BKD Mau Nyebut Aplikasi Sister Silahkan Itu Merucuk Kepada Aplikasi Yang Sama Nah Si aplikasi Ini Gunanya Adalah Untuk Menghimpun Data-data Riwayat Kerja Dosen Per semester Riwayat Kerja Dosen Per semester Nah Di dalamnya Mengandung Berbagai Input Isian Input Data Mengandung Berbagai Formuler Input Data Untuk Tridharma Plus Satu Untuk Pengembangan Institusi Jadi Tridharma Itu Ada Tiga Plus Satu Ada Pengembangan Institusi Nah Masing-masing Dharma Itu Punya Form Yang Harus Diisi Nah Dari Situ Kemudian Sudah Cukup Lama Ya Mungkin Sejak 2021 Itu Dosen Se-Indonesia Itu Mengisi Per semester Nah Satuan Penilaianya Penilaianya Adalah SKS Kalau Saya tidak Salah SKS Jadi Bukan Skor Seperti Di Dupak Atau Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Yang Lama Bukan Kalau Yang Lama Itu Pakai Skor Tidak Pakai Satuan Skor Tidak Pakai Satuan Nah Kalau Yang Sekarang Lewat Sister Satuannya Adalah SKS Nah Oleh karena itu Perlu ada Konversi Ketika Aturan yang baru Itu belum ada Juknisnya Permenpan RP Yang baru itu Belum ada Juknisnya Yang rinci Itu belum ada Tapi Aplikasi yang Barunya Yang sudah Sesuai dengan Permenpan RP Itu sudah ada Yaitu PKD Sister Itu Nah oleh karena itu Ada konversi Antara Dari SKS Menjadi skor Kurang-kurangnya Seperti itu Nah skor Itulah yang Dinamakan Ada Ada dua Istilah Skor konversi Dan skor Integrasi Nah skor Integrasi Itulah yang Menjadi Angka terakhir Yang menjadi Dasar Buat Para Pengelola Kampus Untuk menentukan Baseline Dari Kinerja Dosen Untuk Kemudian dipakai Dalam proses Kenaikan pangkat Dan jabatan Yang berikutnya Di era Permenpan Yang baru Jadi ada Namanya itu Skor Integrasi Nah skor Integrasi itu Dihitungkan langsung Otomatis Oleh Sister Sebagai Akumulasi Dari Setiap Item Kegiatan Yang dimasukkan Oleh dosen Yang sudah Dinilai oleh Aksesor Nah Aksesor Disebut Aksesor BKD Aksesor BKD itu Ada di setiap Kampus Pasti ada Ada pelatihannya Jadi di setiap Kampus Pasti ada Seandainya Tidak ada Di kampus Maka Aksesornya Bisa diambilkan Dari kampus Lain Yang memang Sudah Terdata Sebagai Aksesor Nasional Kurang lebih Seperti itu Jadi nilai-nilai Di dalam BKD Sister Ya Di aplikasi Itu Itu Setiap semester Dinilai Oleh Aksesor Dari situ Ada angka Dengan Satuan SKS Yang kemudian Dikonversi Menjadi skor Integrasi Itulah yang kemudian Dipakai Sebagai baseline Pengusulan Kenaikan Jabatan Dosen Berikutnya Di era Permenpan yang baru Ya Udah saya ulang Oke Nah Sekarang Muncullah Surat Tadi Edaran yang Bagaimana Cara mengelola Kenaikan Pangkat Dan jabatan Di era Yang baru Nah Kita perlu bagi dua dulu Ada pangkat Ada jabatan Nah ini orang seringkali Ingat 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 Nanti lupa Seminggu ingat Setahun lupa Jadi kalau pangkat Itu Menentukan Gaji pokok Itu yang saya tahu Nah Apa Ininya Nomenklaturnya Nomenklaturnya Itu yang pakai Angka Jadi Pangkatnya Berapa Misalnya 3C Itulah pangkat Pangkat dengan Golongan itu Ya bisa Distarakan Nah Yang populer Itu Itu tadi 3A 3B 3C 3D 4A 4B Dan seterusnya Itu lebih populer Dibanding istilah yang lain Yang golongan itu Kalau gak salah Ada Penata Mardia Tidak terlalu populer Terutama di dosen Jadi kalau di dosen Yang populer Hanya Pangkat Yang Tadi Pakai angka Tadi ABC ABC 3 ABC 4 ABC Dan seterusnya Dan jabatan Nah kalau jabatan Itulah yang Yang Berat di substansi Idealnya begitu Disitulah Karya-karya dosen itu Dinilai Jadi memang Pangkat Itu ada 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 Ininya Eh sorry Jabatan Ya itu Itulah yang Menjadi fokus dosen Seringkali Bukan pangkat Nah Di jabatan itulah Ada Nomenklatur Asisten ahli Lektor Lektor kepala Dan guru besar Itu pun sudah Sudah disederhanakan Sekali ya Dibandingkan Jaman Mungkin 25 tahun yang lalu Begitu ya 20-25 tahun yang lalu Itu Jenjang kepangkatannya Lebih banyak Oke Jadi ada pangkat Nah untuk Kenaikan pangkat Itu Mekanismenya Sudah Otomatis Ya otomatis Dalam arti Tetap ada proses Di tingkat kampus Ya diawali Di prodi Kemudian fakultas Ada prosesnya Ya ini saya bicara Untuk kampus Bukan hanya kampus saya Tapi kampus Seluruh Indonesia Ya kurang lebih Seperti itu Jadi ada prodi Kemudian ke fakultas Berawal dari situ Nah tetap Harus ada perhitungan Dari sister tadi ya Ada angka Angka dan seterusnya Saya kurang paham juga Yang menyebabkan Orang Bisa naik pangkat Ya misalnya Dari 3B ke 3C Dari 3C ke 3D Dan seterusnya Ya Pangkat Itu sudah Lebih otomatis Ya Kita tidak perlu Memberikan Dokumen-dokumen Yang Yang Ini ya Yang berkaitan Dengan karya Tidak perlu Asal Sisternya lengkap Nah Asumsinya adalah Aplikasi BKD Sister itu Sudah dilengkapi Setiap semester Selengkap mungkin Nah Kalaupun ada Kurang ya Kurang 1-2 dokumen Tidak Tidak Banyak Nah Kalau sister Aplikasi Sister Dan Atau BKD nya Itu sudah lengkap Maka Kenaikan pangkat itu Ya Sudah otomatis Kita tidak Effortnya kecil lah Dari pengusul Itu kecil Dengan catatan BKD Sister Datanya lengkap Syarat-syarat khusus Untuk setiap Jenjang pengusul Misalnya Asisten Andi Atau Lektor Itu punya syarat khusus Setiap Durasi sekian waktu Itu perlu submit Karya Jenis Apa Misalnya Nah itu ada tuh Di Sister Guru Besar Misalnya setiap 3 tahun Harus Menghasilkan buku Buku itu harus Di upload Datanya ke Sister Nah itu ada Nah kalau itu Semua dijalani Lengkap Datanya lengkap Maka Kenaikan pangkat itu Otomatis Nah Kemudian Kita masuk ke Jabatan Nah jabatan ini Yang tadi Yang kita Masih perlu Memberikan Beberapa Dokumen Pelengkap Tapi kembali lagi Sebenarnya kalau Di Sister Sudah Lengkap Ya sebenarnya Tidak perlu Nambah-nambah lagi Itu prinsipnya Ketika Semua karya itu Sudah disubmit Selengkap mungkin Di Sister Maka ya tidak perlu Ada macam-macam lagi Ya Yang saya sebut Lengkap itu Contoh misalnya Ketika Ibu dan Bapak Menghasilkan makalah Maka yang disubmit Datanya ke Sister Itu bukan hanya Link Dan PDF Papernya Bukan hanya itu Tapi juga Bukti-bukti Yang lain Yang sewajarnya Menurut aturan Yang lama Itu memang Dilampirkan Ketika kita Mau mengklaim Sebuah tulisan Misalnya di jurnal Misal Alamat email Eh alamat email Alamat website Jurnalnya Linknya Link papernya DOI-nya Sampai kemudian Bukti korespondensi Berkaitan dengan Review Nah itu penting Nah kalau itu Semua sudah Dijejalkan Semua ke Sister Maka Ya Praktis Sebenarnya Tidak perlu ada Submission Dokumen baru Ya Kurang lebih Seperti itu Prosesnya Masih mirip-mirip lah Cuman lewat Aplikasi Sister Nah Kemudian Ada bagian Berikutnya Yang menjadi Inti dari Podcast ini Dari sejak awal Saya Buat Berniat bikin ini Itu berawal Dari kemarin Sebenarnya Ada Beberapa Kondisi yang Yang saya Perlu jelaskan Secara umum Di sini Saya tidak akan Bilang ini hanya Untuk kampus saya Tidak Tapi Untuk kampus yang lain Juga sama Bisa dipakai Sebagai Bukan panduan ya Tapi sebagai Pertimbangan Bagian yang ketiga Adalah Formuler-formuler Yang dibutuhkan Di tingkat kampus Sekali lagi Formuler-formuler Yang dibutuhkan Untuk proses Kenaikan Jabatan Bukan pangkat ya Tapi kenaikan jabatan Di tingkat kampus Bukan tingkat dikti ya Tingkat kampus Nah Tingkat kampus itu Dikti Tidak mengatur Jadi Formuler-formuler Tambahan Selain Sister BKD Sister Selain aplikasi Itu Saya belum melihat Dikti memberikan Formuler tambahan Ya Nah Kalaupun ada Itu minim Yang saya tahu Misalnya Form Fakta integritas Gitu ya Jadi seorang Yang akan diangkat Jadi Lektor Jadi LK Ya Kemana pun Dia mengusulkan Itu harus Menantangani Sebuah surat Pernyataan Yang intinya Dengan sadar Dia melakukan Mengajukan Karya-karya ini Dan dengan sadar pula Dia mengakui Atau menyatakan Bahwa karya-karya itu Tidak Ada Tidak melanggar Prinsip-prinsip Akademik ya Tidak ada miskondak Yang dia lakukan Itu Itu adalah Dirilis oleh Dikti Ya Nah tapi Dikti juga tidak Melarang Kalau kampus Punya format Surat Fakta integritas Sendiri Silahkan Tidak Jadi Dikti tidak Mengatur Sampai Kesitu Mengharuskan Sampai Kesitu Sepanjang Yang saya Tahu Nah Jadi Kalau selain Formuler Atau surat Pernyataan Itu ada Formuler Lain Apalagi Yang Masif Pengisiannya Itu Tidak Diminta Oleh Dikti Tidak 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 Diminta Oleh Dikti Jadi Dikti Tidak Mengatur Sampai Kesana Artinya Apa Kampus Punya Dua Pilihan Selalu Ada Dua Pilihan Pilihan Pertama Tetap Mengharuskan Ada Formuler Formuler Yang lama Sesuai Dengan Aturan Yang lama Dibuat Oleh Pengusul Regardless Terlepas Dari Sudah Ada Data Yang sama Sudah Disubmit Ke Sister Misalnya Itu Pilihan Yang pertama Pilihan Yang kedua Kampus Memutuskan Untuk Menyederhanakan Formuler Tambahan Khususnya Formuler Yang manual Yang manual Ini yang saya bahas Yang Secara manual Offline Diketik oleh Pengusul Atau oleh Tendik Atau oleh Siapapun Di tingkat Kampus Yang mana Yang diketik Itu sebenarnya Data Yang Sama Atau Mirip Hanya Beda Format Dengan Data Yang sudah Disubmit Ke BKD Sister Jadi Sekali lagi Pilihan Kampus Akan Dua Satu Melanjutkan Tradisi Formuler Yang lama Yang tidak Diminta oleh Diketik Tapi Dilanjutkan Yang kedua Menyederhanakan Formuler Itu Menyederhanakan Formuler Menyederhanakan Formuler Agar Pengusulan Menjadi Lebih Sederhana Terutama Untuk Formuler Yang jelas Datanya Itu adalah Data yang Sama Atau Mirip Dengan Data Yang ada Di BKD Sister Pilihannya Dua Sekarang Tinggal Kampus Ibu Dan Bapak Pilih Yang Mana Kampus Ibu Dan Bapak Pilih Yang Mana Karena Jelas Tidak Diatur Berhubungan Dengan Itu Mungkin Ibu Dan Bapak Ada Yang Nanya Pak Kenapa Ada Formuler Lagi Nah Begini Seringkali Di kampus Untuk Kenaikan Jabatan Khusususnya Mulai LK Ini Yang Mulai Berarti LK Lektor Kepala Dengan Guru Besar Itu Kampus Juga Punya Kriteria Sendiri Sebagai Tambahan Dari Kriteria Yang Sudah Diberikan Oleh Dikti Dikti Punya Kriteria Ya Checklist Kampus Punya Checklist Nah Seringkali Formuler Formuler Tambahan Itu Dibutuhkan Agar Pemeriksaan Lebih Lancar Seringnya Itu Yang Jadi Alasan Gitu Ya Nah Namun Demikian Sampai disitu Oke Tidak ada Masalah Namun Demikian Yang Memberatkan Adalah Permintaan Permintaan Formuler Itu Sama Sekali Tidak Melihat Ada Ada Aplikasi BKD Sister Itu Aplikasi Itu Seperti Sama Sekali Tidak Dilihat Bahwa Itu Ada Bahwa Aplikasi Itu Bisa Mengeluarkan Data Atau Atau Informasi Yang Yang Diperlukan Oleh Tim Internal Kampus Dalam Menilai Pengusulnya Itu yang Menjadi Keberatan Saya Ketika Melihat Ada Kampus Yang Mewajibkan Pengusul Atau Tendik Atau Siapapun Di kampus Itu Untuk Mendukung Pengusul Mengetik Lagi Secara Manual Data Atau Informasi Yang Sebenarnya Sudah Ada Di Sister Itu Yang Buat Saya Aneh Luar Biasa Gitu Ya Oke Kalau Misalnya Formulir Itu Berisi Sesuatu Yang Tidak Ada Di Sister Sangat Sangat Bisa Dipahami Gitu Ya Tapi Kalau Data Informasi Itu Ada Di Sister Kenapa Tidak Ambil Dari Sana Saja Atau Cara Mereka Cara Kita Menyeleksi Secara Internal Melakukan Assessment Secara Internal Mengikuti Apa Yang Bisa Dikeluarkan Oleh Sister Kan Tinggal Dibalik Begitu Ya Saya Yakin Yang Dinilai Hanya Akan Itu Itu Saja Sebenarnya Gitu Ya Gak Akan Dinilai Sampai Orang Tuanya Kerja Dimana Apakah Pernah Tersangkut Organisasi Terlarang Atau Tidak Ya Mungkin Itu Lewatlah Dari Era Yang Sekarang Ini Tidak Akan Ada Pemeriksaan Disitu Artinya Apa Assessment Itu Mutar Mutar Di Hal Yang Sama Sebenarnya Ya Publikasi Pengalaman Di Kampus Dan Bukankah Itu Ada Disister Jadi Jadi Pastikan 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 Dulu Kita Dibalik Dulu Mikirnya Yang Ada Disister Apa Ya Dicari Kesepadan Saya Yakin 100% Akan Padan Gitu Ya Tapi Kemudian Menggunakan Apa yang ada Disister Itu Untuk Melakukan Assessment Dibalik Bukan Ditentukan Dulu Apa yang Mau Dilihat Formatnya Ditentukan Dulu Baru Kemudian Suru Ngisi Gak Begitu Caranya Mestinya Lihat Dulu Ada Data Informasi Apa Ada Data Dan Informasi Apa Disitu Yang Sudah Disubmit Oleh Pengusul Ya Kita Manfaatkan Itu Saya Yakin Kekurangannya Akan Sedikit Bahkan Tidak Ada Sebenarnya Semuanya Sudah Lengkap Kalaupun Ada Yang Kurang Tinggal Minta Ini Maksudnya Apa Minta Klarifikasi Bukan Disuruh Mengulang Lagi Mengisi Tabel Yang Sudah Diisi Di Sister Buat Apa Jadi Sekali Lagi Bu Dan Bapak Ini Adalah Podcast Saya Untuk Seluruh Kampus Yang Masih Ingin Mendorong Dosen 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 Terutama Yang Masih Berpotensi Masih Muda Untuk Meraih Karir Akademik Setinggi Yang Mereka Bisa Untuk Itu Saya Membuat Podcast Ini Jadi Intinya Apa yang Tidak Diatur Ya Mari Kita Pikirkan Apa Yang Tidak Diatur Apalagi Sampai Ada Formuler Ada Template Tidak Ada Itu Dari Atas Maka Disitulah Tempat Kita Berpikir Disitulah Tempat Kita Berpikir Bagaimana Caranya Agar Lebih Sederhana Jangan Ketika Jelas Tidak Diatur Kemudian Kita Berpikir Oh ya Berarti Harus Diatur Gitu Gak Begitu Cara Mikirnya Kalau Tidak Diatur Ya Harus Diatur Juga Tapi Tidak Perlu Menyalahi Prinsip Prinsip Yang Lain Gitu Jadi Pakai Aturan Yang Baru Tidak Menyalahi Prinsip Prinsip Kebetulan Tidak Menyalahi Prinsip Prinsip Utama Tidak Menyalahi Prinsip Prinsip Yang Utama Tapi Juga Tidak Menyalahi Prinsip Efisiensi Penyederhanaan Sekali lagi Ketika tidak ada Aturan Dari Atas Maka Disitulah Kesempatan Kita Merumuskan Aturan Baru Yang Tidak Menyalahi Prinsip Umum Sekaligus Juga Punya Atau Memenuhi Prinsip Prinsip Efisiensi Kesederhanaan Memudahkan Kemudian Menarik Minat Orang Demikian Demikian Ibu dan Bapak Mohon maaf Kalau Panjang Saya akan Mencoba Membagi Ini Menjadi Ada Outline Di deskripsi Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih